Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Guys, kalau Mimin mampir ke kolom komentar tuh Mimin sering banget nih lihat beberapa dari kalian tuh yang kesel ya Gara-gara kelamaan nunggu Yamaha Airoc turun, padahal udah inden selama berbulan-bulan, ya sabar ya guys Mimin juga sama kok, keselnya kelamaan nunggu Ngomong-ngomong soal inden, ada juga kabar yang gak enak nih Bahwa kalau kalian beli Airoc secara kredit, kalian justru akan diprioritaskan ketimbang membeli secara inden atau cash Wah, beneran gak tuh kira-kira Tonton video ini sampai akhir ya, dan temukan jawabannya Berikut pantas inden lama, beli Airoc kredit lebih diprioritaskan dibanding cash bener gak? Versi dari TV Otomotif Fakta soal pesan inden yang lama Kabar ini rupanya bukan sekedar isu ya guys Bahkan mungkin beberapa dari kita ada yang pernah mengalami Kalau membeli motor secara inden atau cash, justru akan lebih susah dapatnya Ketimbang jika membeli secara kredit Nah, sebagai contoh, adekalanya saat kita mau membeli motor secara cash nih Dealer justru menawarkan untuk membeli secara kredit Bahkan kabarnya ada loh dealer yang gak mau terima pembayaran cash sama sekali Apakah hal itu benar atau tidak? Ya, kembali lagi pada dealer yang bersangkutan ya Tapi intinya guys, dari sini saja kita sudah bisa tahu nih Kalau dealer motor rupanya lebih suka jika konsumennya membeli secara kredit Nah, kira-kira apa sih alasannya? Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Bonus menggiurkan dari perusahaan leasing Dealer motor umumnya akan berjuang supaya calon konsumen membeli secara kredit Sebab ada jaminan bonus nih yang melimpah dari pihak leasing Jika berhasil menjual motor secara kredit Dari salah satu sumber terkemuka, diperoleh informasi Bahwa dealer motor hanya akan mendapat bonus dari unit yang terjual Apabila berhasil menjual motor secara cash Tapi, ada bonus yang lumayan besar dari perusahaan leasing Apabila mereka berhasil menjual motor secara kredit Berapakah nominal besarnya? Umumnya sih guys, yaitu 1-1,5 juta dari satu unit motor Tergantung dari jenis motor yang dijual Waduh, mantap tenan ya Dan sekedar tambahan nih guys Sumber informasi yang dimaksud diambil pada tahun 2021 Setelah mengalami pergantian tahun dan pertimbangkan inflasi Bisa jadi nominal bonus yang didapat akan lebih tinggi lagi ya Ya, BBM aja naik, masa bonusnya enggak? Akibat yang timbul pada Inden Yamaha Aerox Nah, dari sini sudah ketahuan ya guys Kenapa sih Inden Yamaha Aerox kita kok lama banget gitu? Bisa jadi pembelian secara kredit lah yang diprioritaskan terlebih dahulu oleh pihak dealer Sebetulnya hal ini bukan hanya terjadi pada pembelian Yamaha Aerox Atau merk Yamaha saja Boleh jadi semua dealer dari semua merk kendaraan bermotor Akan menerapkan strategi pemasaran yang sama Pertanyaannya Apakah hal ini menyalahi aturan dari supplier kendaraan itu sendiri? Terus terang, Mimin mah belum tahu kalau sampai ke arah sana Tapi kalau menurut pendapat pribadi Mimin ya Sebagai seorang konsumen Sebaiknya sih entah itu membeli Inden atau membeli secara kredit Konsumen seharusnya tetap mendapat prioritas yang sama Kan katanya pembeli itu adalah raja Kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana nih guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton